Malaikat penjaga langit yang ketiga mengatakan kepada malaikat-malaikat hafadah yang membawa amalan seorang hamba Gifu! Berhentilah kalian semuanya Gifu! Perintah ini! Siapa yang mengatakan? Malaikat penjaga langit tiga Gifu! Berhenti! Nah Bapak sama-sama malaikatnya tidak takut kalau kita tidak bisa sama malaikat seperti itu Malaikat Gifu! Tendang sama malaikat kita Tapi ini sama-sama malaikatnya Berhenti-henti Karena penjaga langit yang ketiga Tidak boleh masuk tanpa izin Tidak boleh lewat tanpa izin Awalnya dia mengatakan Aku membawa amalan seorang hamba Aku membawa amalan seorang hamba yang amalan seorang hamba tersebut bercahaya, bersinar Malah dia mengatakan seperti ini Wadrimu bihadal amal wajah suahibihi Gunakan amal seorang hamba yang kamu bawa itu untuk memukul dan menyiksa pelakunya Hamba tersebut Bawa pulang amal hamba itu Pukul dengannya wajahnya Kaget itu Kenapa aku malah diperintahkan untuk memukul orang yang melakukan amal ibadah tersebut Anamal akul kibir Kemudian menyebutkan alasannya Kenapa? Aku adalah malaikat yang khusus mengurusi penyakit sombong Khusus mengurusi penyakit sombong Kenapa dia berani memerintahkan malaikat seperti itu Karena diperintahkan oleh siapa? Allah Aku yang diperintahkan oleh Allah Anla ada amalahu yujawizuni Untuk tidak membiarkan amal hamba tersebut melewatiku Jadi dilarang oleh Allah SWT Penjaga langit yang ketiga itu Untuk membiarkan dan memberi izin Malaikat-malaikat membawa amal seorang hamba Jangan Jangan dibiarkan Stop Jangan diberikan izin untuk melewati langit ketiga Ketiga Kenapa alasannya? Karena hamba tersebut yang beramal dengan amal soleh Tadi yang bercahaya bersinal Tapi dia punya penyakit sombong Apa yang dia lakukan? Dia merasa sombong kepada manusia lain Di saat mereka kumpul dengan mereka Tadi yang diperintahkan oleh siapa? Tadi yang diperintahkan oleh siapa? Terima kasih